Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari kolamdigital.com Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas Sebuah agensi website undangan pernikahan digital Nah, jadi jika Anda yang ingin mencoba membuka jasa undangan pernikahan Berbasis website tapi belum memiliki domain dan hosting Maka website undangan.net sudah membuka agensinya Nah, seperti apa? Silahkan tonton video berikut ini Oke, jika saat ini Anda ingin mencoba mendapatkan penghasilan dari bisnis jasa Salah satunya adalah bisa memulai dari bisnis jasa undangan pernikahan digital Nah, jadi di bagian bisnis jasa ini kita bisa membuat satu halaman khusus untuk undangan pernikahan Namun, untuk website undangan ini kita harusnya menyediakan domain Nama domain khusus, terus ada hostingnya Di mana pembelian domain dan hosting itu biayanya tidak sedikit Nah, di agensi website undangan.net itu kita akan mendapatkan satu akun untuk login Nah, jadi kita bisa bikin undangannya tanpa perlu lagi nanti beli domain dan hosting Dan juga kita tidak perlu punya skill coding Karena aneka template itu sudah disediakan Tinggal drag and drop saja Terus kita juga tanpa batasan undangan yang dibuat Bahkan nanti Anda juga bisa mengakses panduan e-course mahir undangan digital Nah, jadi keuntungan ini yang akan kita dapatkan jika kita bergabung di website undangan.net Slash agensi untuk mendaftarnya Nah, potensi keuntungan dari undangan digital ini sangat besar Jadi, jika kita membuka undangan satu tampilan Halaman undangan itu sekitar 100 bahkan sampai 350 ribu Jika dalam satu bulan dapat orderan 10 aja kita sudah bisa dapatkan sekitar 3.500.000 Kalau kita ambil pasaran di 350 ribu Nah, bahkan sudah ada 50 template dengan widget khusus yang disediakan juga Nanti kita akan bahas widget-widgetnya Nah, jadi jika Anda saat ini adalah pebisnis atau jiwa muda Atau bahkan pengusaha seperti pengusaha percetakan bisa menambahkan salah satu bisnis barunya Yaitu di bisnis jasa undangan digital Yang detailnya silahkan buka di website undangan.net slash agensi Jadi, kita nanti akan memiliki akses pembuatan undangan di website undangan.net Nanti akan saya demokan bagaimana cara pembuatannya setelah ini Dan jelas di bagian sini kita akan mendapatkan aneka widget-nya Seperti kita akan mendapatkan custom nama tamu Jadi, undangan itu bisa kita custom Nanti nama tamu akan lebih personal Undangannya akan lebih personal ke bagian calon tamu yang akan kita undang Selanjutnya, kita juga bisa bagian fitur khusus untuk kiriman Kiriman ucapan, kolom buku tamu Jadi, kita bisa isikan nama Terus, kita kasih kolom ucapan Kita kirimkan dan nanti akan tampil seperti ini Selanjutnya, ada lagi untuk ucapan dan doa Bisa kita ambil salah satunya Terus, konfirmasi kehadiran Di mana ini kita bisa ambil konfirmasi kehadiran by WhatsApp Jadi, bisa langsung ke WhatsApp-nya mempelai laki-laki atau perempuan Jadi, bisa langsung di sini ada konfirmasi Bahkan juga ada bisa kolom ucapannya Oke Selanjutnya, ada lagi untuk generate nama tamu Jadi, kalau tadi custom nama tamunya muncul Mengambil bagian nama tamunya bisa ambil bagian sini Sudah disediakan kolomnya Lalu, ada untuk donasi Di angpau Biasanya kan orang langsung mau ngirim Oh, nggak bisa datang Tapi, dia akan kirim donasi Bisa pilih bank mandiri Atau nanti pilih bank yang lain Jadi, ini tinggal ganti aja bagian icon banknya Terus, kita kasih copy rekening Kalau di copy, klik Dia akan langsung buka aplikasi mobile bankingnya Dan dia bisa langsung kopi Banyak transfer sesuai dengan donasi yang diinginkan Terus, bisa juga biar gopay dan lain sebagainya Bisa seperti ini Terus, ada Kalau memang nanti di undangan pernikahan Nanya mau ditampilkan secara live Baik itu untuk via zoom atau via youtube Bisa langsung ditampilkan dengan cara Menambahkan bagian section halaman ini Ke bagian undangan pernikahannya Selanjutnya, ada lagi untuk condon timer Biasanya ini digunakan untuk mengingatkan Kapan acaranya akan berlangsung Dan yang terakhir ini kita juga bisa menambahkan Untuk lokasi navigasi peta Nah, bisa kita klik Maka akan kebuka bagian google maps ya Jadi, kita bisa tinggal cari aja lagi Di bagian mana alamatnya Tinggal kita buka open via aplikasi di handphone Dan kita kasih directionnya Maka akan mempermudah kita untuk berkunjung Ke lokasi acaranya Nah, ini ada beberapa bagian widget yang sudah disediakan Ada banyak ya sebenarnya Bahkan, kalau kita perhatikan Nanti akan ada lebih dari 50 template undangan Ya, ini beberapa orang yang sudah memulai jasa undangan pernikahan digital Bahkan, sudah ada yang menerima lebih dari 7 orderan Ya Nah, jadi Jangan ragu Kita juga akan menyediakan ada aneka template ya Aneka template video Ya, khusus untuk wedding Jadi, seperti ini Ini tampilan videonya Yang bisa kita dapatkan Ya, jadi Kalian aja kasih bonus ya Ke bagian usernya Yang memang mau Selanjutnya juga Akan mendapatkan e-course Nah, ini e-course-nya tadi E-course-nya itu sebenarnya berbayar Tapi untuk member di bagian website undangan itu dapat gratis ya Jadi, akan ada akses gratisnya Dimana kita bisa Ada banyak sekali video pembelajaran ya Tentang penguasaan mahir undangan digital Yang bisa kita pelajari Nah, jadi Silahkan nanti Daftar di bagian Ya, website undangan .net slash agensi Harganya sangat terjangkau Oke Selanjutnya Untuk memulai membuatan undangan digital kita Silahkan login ke bagian website undangannya Kita klik di bagian login sini Nah, nanti Anda akan mendapatkan bagian tampilan dashboard awal Seperti ini Dan juga di bagian bawah ini ada bagian video tutorial Yang bisa kita pelajari Ya, untuk pembuatan undangan-undangannya Terus di bagian sini ada support ya Nah, ketika kita ingin membuat undangannya Kita klik di bagian buat undangan Ya, nanti akan ada tampilan beberapa undangan yang sudah dibuat Lalu kita buat undangan baru Kita klik di bagian sini Nah, misal kita akan gunakan undangan Misalnya Nah, lalu di bagian kategorisnya kita pilih undangan digital Ya Lalu kita template-nya kita pilih elementor canvas Nah, ini bagian undangannya ini kita ganti nama langsung saja Ya, link-nya oke Ya, link-nya oke Kalau sudah kita publish terlebih dahulu Baru kita klik edit with elementor Nah, selanjutnya untuk mengambil aneka template desain undangannya Silahkan klik di bagian icon WDP ini Ya, maka akan muncul bagian Wedding Press Library Di mana kita sudah akan mendapatkan lebih dari 50 template siap pakai Ya, bahkan di bagian WDP 1 ini Ini sudah ada 50 template siap pakai Terus di bagian yang WDP update Ini ada 4 Jadi total ada 54 Terus ada sales page juga Jika Anda memang mau bikin khusus untuk tampilan sales page-nya Terus ada copper Ya Dan juga ada template lainnya Seperti untuk tampilan protokol Angpau Ya, demo aneka wedding press-nya Terus ada fitur-fitur yang lain Nah, sekarang kita akan pilih pada bagian template yang lain kita gunakan Contoh kita akan gunakan khusus untuk Demo yang ke-51 Contoh pada bagian sini Ini untuk melihatnya tinggal klik bagian gambarnya Oke Seperti ini Ya, dan jika memang ini yang kita inginkan Silahkan klik di bagian Insert Atau mau kembali bisa klik ke Back to Library Ya, kita tinggal pilih aja Langsung pilih pada bagian Insert di sini Oke Pada bagian template sudah terimport Silahkan kita scroll Untuk melihat tampilannya Nah, ini ada beberapa bagian yang memang tidak masuk gambarnya Ya, nanti kita bisa import Ya Nah, sesuaikan dengan kebutuhan kita Ini tinggal di klik di bagian sini Nanti pada bagian timeline stories Kita bisa ganti dengan gambar yang kita inginkan Nah, di bagian sini ini sudah ada bagian namanya Tinggal di klik ya Tinggal di klik ganti namanya Terus pada bagian sini Ini nanti ada tutorial untuk nama tamunya Silahkan dipelajari Lalu ini foto Tinggal di klik di bagian choose image Dan kita ganti bagian fotonya Tinggal di upload ya Lalu di bagian kondon tamer Tinggal di klik di bagian sini Dan sesuaikan tanggalnya Misal tahun 2021 Tanggal 12 Nah, nanti kondonnya akan menyesuaikan Ya, lalu di bagian sini ini Lokasinya tinggal di klik dan ketikan Khusus nanti untuk Lokasinya Ya, jadi bagian map tinggal ketikan lokasinya Lalu kita juga bisa Sesuaikan untuk kolom Facebook ya Nama tamu ya Nah, jadi kalau kita lihat bagian Ini update dulu Kita lihat bagian previewnya ini Kalau kita klik dia akan menyesuaikan ya Scrollnya Nah, jadi ke bagian event Ya, bagian sini Untuk mobile menunya Dan bagian home Dan ini sudah didesain dengan sangat responsif Kalau kita lihat di bagian responsif mode Hutsus untuk tablet Dia sudah menyesuaikan Ya, lebar Bagian-bagiannya Hutsus untuk tampilan tablet Bahkan juga Kalau kita lihat di bagian mobile Juga sudah disesuaikan Hutsus untuk tampilan di versi mobile Ya kan Nah, sangat mudah bukan Untuk pembuatan Desain undangan pernikahan digital nantinya Jika sudah Tinggal klik pada bagian exit to dashboard Dan kita tinggal bagikan Link ini saja Kepada mempelai Yang akan memesan undangan pernikahan digitalnya Nah, jadi jika Anda bergabung Di bagian Agensinya website undangan.net Kita tidak perlu lagi menyediakan domain dan hosting Karena websitenya sudah disediakan Di website undangan.net sendiri Ya, dan juga kita Nggak perlu punya skill coding Untuk ngedesain-desainnya Cukup dengan drag and drop Dan editing dengan Elementor Itu sangat mudah sekali Untuk editing tampilan Desain undangan pernikahan digital Seperti ini Ya, dan kita Kita juga bisa membuat undangan yang tanpa batas Ada tambahan bonus video Bahkan juga Jika Anda ingin belajar Membuat aneka desain undangan pernikahan digital Sudah disediakan aneka e-course Di mahir undangan digital Ya, kalau kita berbayar Silahkan daftar di bagian sini Tapi sebagai member agensi Di website undangan.net Kita akan mendapatkan pre-accessnya Wow Ya, ini adalah peluang terbaik Anda Silahkan memanfaatkan promo ini Terbatas ya Jadi, jangan sampai Kesempatan ini Anda lewatkan Begitu saja Oke, semoga videonya bermanfaat Saya Andi Hermawan Dari kolamdigital.com Mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!